Kebakaran hebat terjadi di Desa Pegat Bukur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Akibat peristiwa kebakaran ini, sebanyak 98 rumah ludes terbakar. Seperti inilah kepanikan warga Desa Pegat Bukur, Kecamatan Sambalium, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur saat melihat kebadan api yang cukup besar yang menjelar dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Tidak adanya mobil pemadam kebakaran di sekitaran lokasi, serta banyaknya material bangunan rumah warga terbuat dari kayu, menyebabkan kebadan api semakin tak terkendali. Diduga kebakaran berasal dari salah satu rumah akibat korsleting listrik, hingga meratakan 98 bangunan rumah warga di satu RT. Mungkin indikasinya belum terdeksi, berasal dari satu titik rumah. Mungkin ada kemungkinan karena kompor atau... Kira-kira penyebabnya itu karena konfor atau listrik bayar. Masih belum tanuk, belum pas juga. Terus sekitar berapa rumah Pak kira-kira yang terbakar? Kurang lebih satu RT, 98 rumah. 98 rumah. Saat ini warga masih berupaya mengumpulkan harta benda yang masih tersisa, dan pemerintah secepatnya akan membangun posko pengungsian untuk seluruh korban kebakaran. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, Ainus, Mapurke.